Cipung cemburu dengan Rafathar. Dia tidak mau kalau Rafathar juga digendong oleh Papa Raffi. Dia ingin hanya dia saja yang digendong Papa. Cipung bermain di rumah Omarita. Dia bermain dokter-dokteran. Kemudian, Rafathar memeriksanya dan menyuntiknya. Dia menyuntik tangan dan juga pipinya. Ketika Cipung bermain di rumah Arsi. Dia tertarik dengan bola besar. Dia ingin latihan yoga. Arsi dan Susrini membantu Cipung latihan yoga. Maju mundur cakep. Cipung mencari Mama Gigi. Dia terus memanggil Mama Mama Mama. Akhirnya, dia bisa berlari kencang dan menemukan Mama Gigi. Arsi mengenalkan cara bermain gitar. Papa Anang ikut berkumpul dengan Cipung dan Arsi. Selanjutnya, Rafathar juga ikut bermain. Tiba-tiba Cipung terkaget-kaget. Lucu banget ekspresinya. Ketika Cipung mau pulang, dia digendong oleh Mama Ashanti. Kemudian, Mama Gigi bertanya ke Cipung untuk menunjukkan keterampilan berbicara Cipung. Nama Kurayanza, bukan Cipung. Cipung meminta minum ke Baklala. Namun Baklala, minta Cipung untuk mengucapkan won terlebih dahulu. Akhirnya, Cipung mencium pipi Baklala supaya dia dapat minum. Ternyata Papa Rafi jago bersiul. Cipung tertarik untuk bisa bersiul. Namun, dia belum bisa dan Mama Gigi mengajarinya cara bersiul. Akhirnya, Cipung bisa bersiul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.